Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Menyambung latihan kita di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas stretching untuk penderita autoimun Sebelum kita mulai latihannya, perlu diketahui pada latihan kita kali ini hampir semuanya menggunakan pose-pose yoga yang berdiri Jika pada saat berlatih kalian merasakan kurang nyaman di bagian kaki, silahkan beristirahat dulu Atau stop latihannya di pose tersebut dan dilanjut kembali pada saat latihan berikutnya Dan tentu saja untuk kamu yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru setiap minggunya Dimulai dari posisi menyamping, menghadap ke salah satu sisi Langkahkan kakinya ke depan, buka ujung kaki keluar diagonal, ini seperti pose terakhir di bagian pertama ya Buka kakinya, kemudian turunkan bokong atau dekatkan bokong ke arah lantai, ke posisi malah sana Lutut keluar, ujung kaki keluar, jadi lutut ke arah ujung kaki Satukan telapak tangannya di depan dada, ambil nafas Tekan siku ke arah lutut, panjangkan punggung Lihat ke depan saja Buang nafas, bahunya relax Untuk dua nafas lagi di posisi ini Kemudian exhale, turunkan tangan Angkat bokong pelan-pelan Sambil mencoba meluruskan kaki dan putar ujung kakinya ke arah depan Dari sini, letakkan tangannya di atas paha dan bantu badannya pelan kembali atau berdiri Dibuka kakinya selebar panggul Kemudian, letakkan tangannya di pinggang, kaki kanan melangkah ke belakang jauh Putar ujung kakinya ke arah depan Sementara itu, tekuk lutut kirinya 90 derajat Pastikan lutut searah atau sejajar dengan ujung kaki Kaki yang kanannya lurus Ke posisi warrior two Pinggang kanan dan kiri sejajar Kemudian ambil nafas, buka kedua tangannya Buang nafas, panjangkan tangan ke samping Kalian cek bokongnya ke arah belakang apa enggak Perutnya dikunci seperti menahan pipis Dan pelan-pelan ditekuk lagi lebih dalam Sampai kerasa di pangkal pahanya yang kiri Ambil nafas, putar pelapak tangan kiri ke atas Dan arahkan ujung tangannya ke arah kanan Ke posisi sun warrior Pinggang kanan, kirinya panjang Bahu atasnya relax Pada posisi ini, kedua lutut masih sama seperti tadi posisinya Jangan sampai yang kiri jadi lurus Karena mendorong badannya ke arah samping Inhale, luruskan kakinya yang kiri Masih menjangkau ke arah belakang Kemudian exhale lebih jauh lagi Ambil nafas, kembalikan ke tengah Buka tangannya lebar Kemudian buang nafas, bokong kanan Didorong ke samping Tangan kiri ke arah samping juga Dan pelan-pelan turunkan ke arah tulang Keringnya atau ke pergelangan kaki Yang harus diperhatikan adalah Pinggang kanannya tetap panjang Perutnya aktif Buka dadanya ke arah depan Ambil nafas Satu nafas lagi Dan buang nafas Tekuk lututnya yang kiri Arahkan siku kiri di paha kiri Tangan kanan di samping telinga Bahunya relax Tidak bertumpu di pahaknya yang kiri Tetap aktif perutnya Kemudian inhale Exhale, turunkan tangan kiri ke lantai Pegang pergelangan kaki Atau press jika bisa Kalau terlalu susah Silahkan letakkan sikunya di paha Seperti tadi di awal Kemudian exhale, turunkan tangan kanan ke lantai Tangan yang kiri keluar kakinya yang kiri Kemudian jinjit kaki belakang Masukkan sedikit kakinya Sampai bisa menempelkan tumit ke lantai Ujung kaki dibuka ke arah luar Inhale Luruskan punggung Luruskan lutut depan Kemudian exhale Tekuk sikunya Dekatkan perut ke paha Wajahnya ke tulang kering atau ke arah lutut Ambil nafas Lihat ke depan Tekuk lutut Buang nafas kaki belakang masuk Sejajar dengan kakinya yang kiri Melangkah ke depan Sejajarkan dulu kakinya Kemudian tekuk lutut Turunkan bokong satu garis dengan lutut Angkat kedua tangan ya Ke posisi chair pose Atau intense pose Lutut kanan dan kiri sejajar Bokongnya didorong ke belakang Dan cek Apakah lututnya melebihi ujung kaki apa enggak Kalau ujung kakinya gak kelihatan Ketutupan lutut Dorong bokongnya lagi ke arah belakang Untuk satu nafas lagi disini Ambil nafas Buang nafas Inhale Berdiri kembali Kemudian exhale Tangan di pinggang Kita ganti kaki ya Saya pindah ke sisi samping Kaki dibuka selebar panggul kembali Kemudian kaki yang kiri melangkah ke belakang Turunkan tumit Hadapkan ujung kaki kirinya ke arah luar Lutut kanan tetap ditekuk Pastikan lutut Satu garis dengan engkelnya Pinggang kanan dan kiri Sejajar satu sama lain Ambil nafas Warrior 2 Buka tangannya lebar Buang nafas Turun lebih rendah lagi si panggulnya Dengan cara menekuk lututnya yang kanan Inhale Tangan yang kanan putar ke atas Kemudian arahkan tangannya yang kanan ke arah kiri Sambil memanjangkan pinggangnya yang kanan Tetap di situ badannya Kemudian inhale Luruskan kaki yang kanan Lebih menjangkau lagi ke belakang Exhale Tetap press kedua tumitnya ke lantai Ambil nafas Kembali ke atas Buka tangannya lebar Kemudian buang nafas Dorong bokong kirinya jauh ke belakang Maju tangan kanannya Kemudian turunkan ke pergelangan kaki Atau ke tulang kering Tekan tangan kanannya kuat Buka dadanya lagi Kemudian inhale Tekuk lututnya yang kanan Siku kanan di paha kanan Tangan kirinya menjangkau ke samping Jika di sini cukup intens Tahan di sini saja Atau masih bisa lebih Silahkan turunkan tangan kanan ke lantai Atau pegang pergelangan kaki One more breath Exhale Turunkan tangan kiri ke lantai Keluarkan tangan kanan di luar kaki Jinjit kaki belakang Masuk sedikit kaki belakangnya Sampai tumitnya nempel Ambil nafas Luruskan punggung Lihat ke depan Buang nafas luruskan kaki depannya Putar semua pahanya ke arah dalam Dan dekatkan wajah Ke arah kaki Kalau susah cukup lihat jari-jari kakinya saja Kemudian exhale Tekuk lutut depan Melangkah ke depan kaki kirinya Buka kaki selebar panggul Kemudian ambil nafas Tekuk lutut Bokong ke belakang tangan ke atas Ke posisi intense pose atau chair pose Lutut sejajar satu sama lain Dan lutut tidak melebihi ujung kaki Lebih rendah lagi jika bisa bokongnya Kemudian exhale Turunkan tangan ke lantai Turunkan lututnya satu per satu Satukan kedua jempol kaki Ke posisi child pose Buka lutut lebar Perut ke antara paha Letakkan kening ke lantai Atau ke matras Letakkan tangan di luar lutut Bantu badannya bangun Dan kita kembali ke posisi duduk Itulah tadi latihan kita Semoga masih bisa dilakukan Ingatlah selalu untuk berlatih Sesuai dengan kemampuan Dan tidak memaksakan diri Seperti biasa Like dan share video ini Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Stay calm and healthy Namaste Terima kasih telah menonton